Indeks kualitas udara Jabodetabek yang buruk mendapat perhatian dari pemerintah, bahkan polusi udara juga membuat Presiden Joko Widodo batuk selama beberapa hari. Kualitas udara Jabodetabek yang kian memburuk tidak hanya berdampak pada masyarakat, namun juga berdampak pada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Bahkan Presiden sampai menggelar rapat terbatas yang secara khusus membahas masalah polusi udara di Jabodetabek. Dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Presiden mengungkapkan indeks kualitas udara di Jabodetabek memburuk karena kemarau panjang dan peningkatan konsentrasi polutan tinggi. Jokowi pun mendorong agar ada solusi konkret untuk mengatasi masalah polusi udara di Ibu Kota. Diperlukan kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid walking. Work from office, work from home, mungkin saya tidak tahu nanti dari kesepakatan didapat terbatasin. Apakah 7525 atau angka yang baik. Akibat indeks kualitas udara yang tidak sehat, Presiden Joko Widodo mengalami batuk selama beberapa hari. Dokter juga menyatakan polusi udara menjadi penyebab batuk yang dialami Presiden. Hal itu diungkapkan Menteri Pak.